Oke baik, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita masuk semester baru ya untuk perkulian baru juga, mungkin belum pada bertemu dengan saya. Hari ini kita baru perkenalan dan introduction dulu, kira-kira mata kuliah ini seperti apa, good news, bad news-nya buat kalian juga seperti apa. Belum pernah ada yang ketemu dengan saya kan, atau ada yang sudah pernah, kayaknya sih belum, kataan ini emang belum. Oke, saya lihat tidak semua rata-rata pakai komputer, nggak apa-apa. Bisa interaksi sih nantinya. Oke, saya share untuk... Selayah ini ya. Oke. Sudah terlihat ya. Sudah, Pak. Sudah terlihat, Pak. Baik, kita mulai. Materi kita tentang IoT dengan kemampuan cerdas atau AI-enabled IoT. Kita tanya nanti seperti apa. Mungkin hari ini kita kupas. Sambil perkenalan tentunya. Oke, langsung saja. Nah, karena tadi saya lihat banyak yang dari, yang menggunakan komputer ya. Silahkan Anda, kalau dilihat di layar ini, mouse-nya digerakin ke kiri, nanti akan muncul tulisan get annotated. Bisa request annotation. Ya, nanti pilih tanda tanya. Tanda tanya. Oke, ketemu. Panahnya digerakin ke kiri, ada... Oke, sudah ada yang request nih. Oke. Klik, pilih tanda panahnya. Saya bisa tahu kira-kira Anda ada di mana. Seperti saya contohin di sini ya. Nah, bisa saya tahu nih. Bisa lagi ada di mana nih semuanya. Oke. Jangan-jangan ada yang lagi di tengah laut mungkin. Oke. Bukan di klik. Saya lagi di Bandung, Pak. Oke. Oh, Pak. Saya lagi di Papua, Pak. Oh, tidak apa-apa. Request annotation. Bukan request mouse. Wah, ada yang di Medan. Jangan dicoret. Jangan dicoret. Jangan dicoret. Jangan diurak-urak. Pakai gambar panah. Gambar panah biar kelihatan. Kalau gambar panah itu nanti kelihatan namanya juga soalnya. Oh, maaf tadi gimana ya? Panah mouse-nya digeser ke kiri. Digerakin ke kiri. Nanti ada annotation. Nah, silahkan Anda request annotation di situ. Biar namanya enggak numpuk. Biar namanya enggak numpuk, misalkan yang ada di jauh, di mana, di Bandung. Kebawahin aja aja. Bukan remote ya? Annotation. Oh, iya, Pak. Makasih. Wah, lumayan ya. Ada beragam nih. Wah, ada yang di Kepulauan Riau. Apa? Batam. Batam ya, berarti ya. Wah, masih ada yang di Ura-Ura. Di Ura-Ura. Wah, ada orang Madura juga, pri. Iya. Hehehe. Dormat aja. Oke. Wah, enggak ada yang paling jauh ya. Paling jauh berarti yang ini nih, di Medan ya. Paling jauh di Medan. Ada yang di Semarang. Ada yang di Tegal ya. Taisal mana? Panahnya menuju ke Tegal. Daerah-daerah itulah pokoknya ya. Atau bukan Tegal. Apa itu bahwa itu? Korea, Korea. Korea. Kroya. Kroya, Boyolali, dan sebagainya lah temen-temennya lah. Seperti situ lah pokoknya. Ada yang... Mana lagi tadi? Annotation. Oke, masih saya buka. Ini buat seru-seruan aja nih. Kalimantan Timur. Wah, Kalimantan. Warnanya dibedain bisa. Tuh, kan ada ganti-ganti warna nih. Saya pakai warna pinki deh. Oh, saya lagi di... Berenang dibunakan. Oke. Cukup ya, mungkin ya. Oke, cukup beragam juga nih kelas hari ini nih. Tidak hanya ada di Jawa Barat. Nah, Jawa Timur, Sumatera Utara. Itu yang bawah apa? Dan sama bawahnya itu apa? Sibolga. Eh, Sibolga. Samusir, Samusir. Gak hafal, saya. Lumpet-tabutannya rada ini. Rada. Gak bener. Ada Sulawesi. Oh, itu juga. Oke. Oke, cukup ya. Oke, mainannya cukup. Oke, kita lanjutkan. Kita bicara hari ini tentang perkenalan dulu. Aturan perkuliannya seperti apa. Deskripsinya bagaimana. Dan rule-nya seperti apa. Oke, ini perkenalannya. Nama saya seperti yang tertera di layar slide Anda. Kebetulan sempat kuliah di berbagai tempat. Nah, jadi ini ada seru nih. Saya senang mengeksplor sesuatu yang baru. Dan tempat yang baru. Jadi, S1 saya dari UNTAD. Apa namanya? Konsentrasi lebih ke ilmu komputer. Kemudian S2 saya ambil di ITB. Bagian software engineering. Dan saat ini saya masih di mahasiswa juga. Jadi kalau ada yang pernah ketemu saya dulu. Terus kemudian lihat saya pasti langsung beda. Wah, Pak. Pak Bidi tampilannya berubah. Wah, iya. Sekarang lebih berkulis dan lebih gondrong. Mumpung jadi mahasiswa. Jadi diperkenalkan gondrong. Tapi ternyata suruh ngajar juga ya. Ya diikat gini biar nggak ketahuan gondrong ya. Oke. Oke. Ini yang berikutnya. Ini saya cuma pengen encourage Anda. Jadi maksudnya biar jangan hanya puas dengan ijazah saja. Oke. Dunia kerja saat ini persaingannya cukup oke. Sehingga mengharuskan Anda semua mempunyai. Selain di jasa. Ada sertifikat-sertifikat internasional banyak tuh. Yang apa namanya. Yang ada ya. Selain di sini saya lebih banyak di talking sih memang. Beberapa tahun kebelakang kecempelungnya di situ. Meskipun. Plusnya ada. Minusnya nggak ada sih. Lebih banyak plusnya. Saya dari software. Terus kemudian kecempelung di hardware. Ternyata. Oh gitu doang tuh. Oke. Jadi tahu. Harapan saya sih cuma. Biasanya untuk meng-encourage Anda biar. Jangan cuma puas dengan ijazah. Tapi juga silahkan bekali diri Anda dengan sertifikat-sertifikat. Khususnya sertifikat profesi yang Anda sukai. Yang suka di network silahkan. Ada yang suka di design boleh. Ada yang di database bisa. Ataupun di software. Silahkan. Banyak. Banyak banget itu. Memang sedikit butuh effort dan butuh biaya. Tapi itu akan ter. Ter apa ya istilahnya. Tergantikan lah nanti kalau sudah mulai. Kalau sedikit boleh cerita. Jadi saat pertama kali dapat sertifikasi internasional. Iseng apply di JobsDB. Zaman-zaman itu. Zaman dulu ya. Iseng apply JobsDB. Nggak perlu nunggu berhari-hari. Masukin pagi sore jam 4. Sudah ditelepon. Ditelepon dari salah satu perusahaan. Tid. Nggak saya sebutin. Yang telepon juga. Dari suaranya sih renyah-renyah. Gimana gitu. Karena. Apa namanya lebih ke ibu-ibu ya. Nggak tahu ibu-ibu. Nggak tahu mbak-mbak. Saya nggak tahu buahnya. Suaranya oke lah gitu ya. So. Langsung juga to the point. Bapak Bini perusahaan kami. Kebetulan. Lihat. Aplikasi Bapak. Dan saya lihat. Requirement yang ada di perusahaan kami. Dengan skill. Skill yang Bapak miliki. To the point aja Pak. Kira-kira Bapak kalau mau bergabung. Bisa berminat bergabung dengan kami. Bapak. Open salary minta berapa ya Pak. Wah. Digitin kan bingung kita langsung. Kira-kira Anda kalau digitin mau jawab gimana coba. Langsung nyebut angka. Kalau langsung nyebut angka. Mungkin langsung retres. Retresnya gimana. Kalau misalkan. Misalkan langsung bilang. Zaman dulu itu. Saya nyebut 5 juta. Itu pasti udah wah gitu ya. Ternyata begitu. Oke mbak. Saya minta 5 juta gitu mbak. Oke pak. Deal. Kalau digitin kan langsung dari lubuk hati paling dalam. Langsung. Langsung ini. Apa namanya. Duh. Tahu gitu minta 10 gitu. Ya manusiawi banget sih gitu. Tapi ya. Itu yang terjadi. Jadi. Saat itu saya hanyalah bilang. Saat itu. Mohon maaf mbak. Malah saya balik gitu ya. Jadi. Kira-kira. Dengan. Skill seperti saya. Perusahaan akan memberikan. Over. Apa saja nih. Fasilitas yang diberikan ke saya. Untuk. Bisa saya tertarik. Bergabung dengan perusahaan mbak. Mbak gitu kan. Iya. Ujung-ujungnya nggak ditempa juga. Hehehe. Karena. Base kantornya ternyata di Jakarta. Dan saya nggak. Nggak cocok. Belum cocok tinggal di Jakarta. Sampai sekarang masih di Bandung. Hehehe. Oke. Itu saja perkenalan saya. Terus kemudian kontaknya. Silahkan anda hubungi disini. Kontak pribadi ya. Kalau mau harusnya emailnya. Silahkan hubungi ya. Bisa at Telkom University aja. Domain Telkom University. Telepon. Silahkan gunakan. Mudah-mudahan sudah. Sudah masuk semua di grup WA saya ya. Bisa gabung. Nanti disitu kita bisa. Share-share. Apa namanya. Hal-hal lain. Diskusi hal-hal lain lainnya juga. Oke. Ini bicara rule perkuliahan. Kalau saya sih sebenarnya nggak mengambil pusing sih ya. Apalagi online gini gitu kan. Nggak ketahuan juga. Anda mau hadir atau nggak. Nongol apa nggak. Kelihatan mukanya atau nggak gitu kan. Saya nggak tahu juga. Apalagi saya lihat di LMS cukup banyak. 59. Buset dah. Tumben ini. Biasanya kelas. Kelas. Satu kelas saya itu. 25. 30. Sampai 40. Ini sampai 59. Saya nggak tahu. Saya juga baru tahu dari Pak Bayu. Kayaknya ada empat kelas ini. Dan ini. Matakuliah ini banyak peminatnya. Atau memang sudah beralih dari ngoding jadi nyolder. Karena bicara IOT berarti kan. Ternyata orang-orang yang menguasai bagaimana cara nyolder yang baik. Karena pasti Anda bikin alat dan sebagainya. Tapi mungkin memang kelas ini tidak. Kita tidak bikin alat ya. Jadi kita akan memanfaatkan dari device yang ada. Walaupun memang Anda mau bikin alat ya silahkan saya. Tapi itu bukan jadi point plus bagi saya gitu ya. Bagi Matakula ini. Oke. Keterlambatan. Saya asumsikan. Ini sebutnya 30 menit. Tapi bagi saya nggak masalah sih. Namanya kelas online ya. Mungkin. Kayak saat ini yang menggunakan produknya indi ek ek ek. Mungkin ada masalah gitu kan. Karena internetnya sedang bermasalah. Jaringan kabel bawah lautnya putus. Bahkan kemarin ada info juga. Telkom buka uang besar-besaran. Sampai ada yang bikin joke bahwa. Oh iya. Telkom bikin besar-besaran. Tapi requirementnya adalah. Bisa berenang dan bisa komunikasi dengan ikan hiu gitu ya. Karena buat ngebenerin kabel bawah laut. Atau buat jaga kabel bawah laut mungkin. Oke. No problem. Kemudian untuk tugas-tugas. Kalau saya. Ini karena aturan aja. Kalau saya sih. Memang. Gak sampai per detik gini ya. Artinya. Saya akan menghargai orang yang mengirimkan tepat waktu. Pak kalau di alamat kan gak kelihatan. Oh kata siapa kan kelihatan juga. Ini jam berapa-jam berapa terakhir ngirimnya. Makanya. Pastikan Anda mengirim. Sesuai jurasi yang diberikan. Kalaupun terkirim dua kali gak masalah. Tapi jangan sampai. Pertama udah ngirim. Terus diperbaikinya. Tanggalnya udah lewat. Atau tanggalnya udah lewat. Pasti. Anda akan kena punishment. Dianggap terlambat gitu kan. Oke. Jadi. Silahkan pastikan. Mengirimkan. Sesuai waktunya. Walaupun. Terlambat bagaimana. Tetap saya terima. Tapi mungkin. Nilai yang akan diterima. Tidak semaksimal. Dengan nilai yang. Diberikan. Pada anak-anak yang tepat waktu. Saya harus mengadai. Tidak ada tugas tambahan. Kecuali izin sakit. Atau dispensasi. Jadi. Kalau di kelas offline. Mungkin. Kalau kalian gak masuk. Ya tinggal bilang aja ke saya. Gak salah bagi saya. Tutup absented tapping gitu ya. Karena. Online gini. Ini gak ketahuan. Biarin. Oke. Rule perbedaan berikutnya. Hanya satu aktar. Berbicara dalam satu waktu. Ini kalau di kelas. Tapi kalau di kelas online. Malah kalau saya. Kalau anda punya pertanyaan. Silahkan open mic. Tinggal ngomong. Kalaupun gak. Apa namanya. Gak. Bermasalah dengan mic-nya. Atau webcam-nya. Bisa. Open chat aja langsung. Silahkan. Gak jadi masalah bagi saya. Ya. Next. Ini kalau offline. Oke. Ini yang kelas online-nya aja deh. Nah. Saya sih berharap ada mengaktifkan video. Tapi ya tadi. Mungkin. Ada beberapa yang tidak memiliki kuota. Dari Camdikut. Ya. Jadi. Maka kuota pribadi. Agak sedikit susah sih. Kalau. Bukan susah. Ngabisin kuota ya. Jadi. Saya tidak mengajibkan. Tapi. Kalau bisa mengaktifkan video ini. Artinya. Anda mau mandi ataupun enggak. Kan gak ketahuan juga gitu. Ya. Merti mukanya rapi. Beleknya dihilangin dulu. Dan sebagainya. Jadi gak. Masalah deh ya. Oke. Lanjut. E-learningnya. Oke. Oh. Ini kodapa masih 41. Belum saya ganti. Pukulnya ini ada yang online. Ada yang sinkron. Dan asinkronus. Jadi ada pertemuan tata muka seperti ini. Yang diminta oleh Prodi itu ada 8 kali. Berarti kita akan ketemu tata muka seperti ini. 8 kali. 4 kali di sebelum UTS. Dan 4 kali sebelum UAS. Oke. Tujuannya untuk memahami konsep lebih lanjut tentang artificial intelligence pada IoT ya. Trade of things-nya itu apa sih gitu ya. Karena artinya harapannya sudah pada mengenal. Tapi tinggal bagaimana kita lebih ke penggunaannya untuk membantu hidupan sehari-hari. Ini tidak dipokuskan pada pembuatan device. Di sini dipaksikan ya. atau pada teknologi IoT. Tapi lebih pada konsep kecerdasan artifisialnya untuk diterapkan pada IoT-nya. Nih. Kita harapkan Anda mampu membuat sebuah aplikasi berbasis smartphone. Jadi bukan pakai Arduino atau pakai Raspberry Pi. Karena kita anggap sih Anda semua pasti sudah memiliki smartphone. Atau ada yang masih HP-nya pakai Nokia sejuta umat 5110. Yang cuma bisa nelpon dan SMS. Aduh hari gini Pak. Dikasih itu pun nggak bakalan dipakai kayaknya sama kalian. Buat jadi obat nyamuk mungkin. Mungkin nyamuk mungkin. Ya jadi harapan saya karena saya yakin Anda semua sudah memiliki ya. Kan ini smartphone ini gimana caranya pasti Anda minta ke orang tua itu. Pasti seri yang terbaru walaupun nggak harus iPhone 13. iPhone 13. Ya minimal ROG lah. Waduh mampus Pak. Minimal smartphone-nya yang memiliki beberapa fitur-fitur yang perempuan Anda pasti masuklah. Tidak hanya browsing kan pastinya. Oh Pak smartphone saya sudah ada NFC-nya Pak. Jadi bisa melihat kartu elektronik saya itu belitnya tinggal berapa. Contohnya gitu. Oke kemudian ini bobot penilaian. UTS-US. Ada tugas UTS dan UAS. UAS-nya, good news-nya biasanya kita memang nggak ada UAS tapi based on project. Silahkan dipersiapkan dari sekarang. Temen mainnya siapa. Kita lihat berikutnya nanti untuk pembahasannya. Next, kita bicara untuk penilaian tugas seperti ini. Standard lah ya. Kita timbul. Oke, beberapa materi dalam 100 meter ini. Materinya. Setelah UTS itu pasti nanti akan banyak kita lebih banyak diskusi sih. Kalau bisa dibilang mungkin pertemuan tetap muka 8 kalinya. 4 kalinya untuk yang 8 di atas ini adalah untuk tetap muka seperti ini. Kemudian yang di belakang ini nanti ujung-ujungnya ada pas presentasi ya. Jadi, Anda tidak ada UAS tapi adanya presentasi. Presentasinya ini yang kita angkat sebagai sebuah software. Oke. Ini untuk apa namanya. Materi yang disampaikan tadi. Pembagiannya seperti apa. Bagaimana kita bicara konsep dan bagaimana kita bicara asinnya. Referensinya ya ini. Yang saya dapat dari Pak Bayu ya. Sebenarnya nggak cuma ini banyak sih. Kalau mau Anda cari. Karena seperti dua ini. Jurnal ya. Bukan juga apa. Istilahnya proceeding ya. Beberapa gabungan proceeding dikumpulkan jadi satu. Terus jadiin. Oleh si. Publisher Springernya. Silahkan di. Silahkan di. Silahkan di. Coba dipelajari. Dicari ya. Belajar-belajar IoT pun. Banyak tutorial-tutorial juga banyak. Bahkan yang paling murah itu saya. Dapat yang Cytric itu. Dari Malaysia. Cytron. Tutorialnya juga banyak. Oke. Nah. Ini kita bicara tim projectnya nih. Silahkan dipersiapkan. Timnya. Kebetulan jumlahnya maksimal terdiri dari dua orang. Ini nggak banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti yang ada. Mabar nanti gitu. Bukan ngerjain. Yang ada main bareng nantinya. Pak ini kelasnya. Kalau jumlahnya ganjil. Berarti gimana Pak ya. Kalau jumlahnya ganjil. Misalkan. 51 orang gitu kan. Berarti ada satu tim yang. Boleh saya izinkan. Terdiri dari tiga orang. Berarti silahkan berdua. Pak kalau sendirian. Ya bukan tim itu mah. Solo karir. Kalau sendirian. Saya bingung. Kalau ada yang solo karir ini. Pertanyaannya. Satu. Dia nggak bisa sosialisasi. Atau memang dia orangnya tertutup. Wah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Dunia kerja itu pasti nggak mungkin Anda sendirian. Itu nggak. Pasti Anda harus minimal berpartner dengan orang. Oke. Kemudian. Kemudian. Silahkan Anda menentukan tema proyeknya mau seperti apa. Banyak tuh nanti. Kemudian. Ditekankan pada algoritma cerdasnya. Bukan pembuatan alat. Jadi kalau misalkan. Pak. Pak. Saya pengen. Bikinnya. Menggunakan Raspberry Pi. Atau Arduino Pak. Gimana Pak. Ya nggak apa-apa. Silahkan. Tapi. Lebih ke kodenya. Lebih ke codingnya. Jadi lebih ke pemogramannya. Algoritmanya. Disarankan menggunakan smartphone yang. Saat ini memiliki banyak sensor. Nah. Itu. Sangat terlihat banyak sekali sensor yang dimiliki oleh. Smartphone Anda. Yang secara nggak sadar mungkin Anda. Anda lihat. Tahu bahwa itu ada. Itu ya. Contohnya yang kayak Gironya. Ada di smartphone itu. Bisa digunakan banyak hal. Bisa untuk sensor deteksi lokasi. Apa namanya. Longitude latitude gitu kan. Dan sebagainya. Banyak banget. Banyak banget. Tadi kita gunakan. Kita masuk. Oke nggak apa-apa. Saya cek. Sudah. 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 Oke. Ini mana tadi? Oke. Kemudian. Nah ini. Topik of interest-nya bisa ke. Banyak ya. Tadi. Anda menutupkan topik. Topiknya banyak. Beberapa contoh topiknya. Yang ada di layar Anda. Ini contoh-contoh topik yang bisa Anda lakukan. dan programmingnya pasti AI dan algoritma desainnya itu wajib kalau tidak gitu ya gimana bikin program yang biar bisa diminati banyak orang programnya bagus ide-nya bagus tampilannya UI-nya mampus saya yakin ada sering dapet aplikasi yang UI-nya aduh ini piat ini programnya gimana pasti ada ngomel-ngomel sendiri apalagi karena kita orang IT jadi kita tahu harusnya gini kenapa bikin gini malah dipersulit jangan sampai bikin sebuah aplikasi yang bikin orang mabok yang ada di komplain abis nantinya oke untuk perhitungan nilai dari sisi project-nya prosentasinya seperti ini jadi intelligent algorithm programming so far sih kalau pada saat presentasi mungkin nanti ada yang topiknya sama idenya sama gimana pak ya pasti hasil codingnya beda dong kecuali anda copypaster copypaster cuma beda warna doang itu kan pasti ketahuan saya yakin anda juga sekilasnya udah langsung tahu wah pak ini mah tampilannya sama beda tulisan doang beda font doang gitu ya kan jadi sepertinya lebih gampang gitu kalau tapi ya kita lihat nanti lah pada saat presentasi pun juga presentasi akan dilakukan di akhir apa namanya perkulian harapan saya sih minggu ke berapa 13-14 itu ya 14-15 minggu ke 14-15 sebelum uas kita sudah menyelesaikan presentasi dan biasanya saya juga minta para mahasiswa untuk juga mempersiapkan mode presentasinya dalam mode video terus kemudian di upload di youtube-nya masing-masing nanti tinggal dikumpulkannya link link youtube-nya secara gak langsung saya ngajak anda juga jadi youtuber era era saat ini itu sarana untuk eksis berbagi ilmunya yang paling banyak gak di youtube juga gitu ya ini apa namanya jangan jangan tunggu juga ini saya record ini tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan buat teman-teman tidak bisa hadir hari ini saya record terus kemudian nanti akan saya share linknya nanti saya infokan di grup silahkan di apa namanya tonton dan jangan lupa like dan subscribe karena like dan subscribe itu gratis itu yang saya minta kemudian presentasi nanti itu di apa namanya di di record kemudian dikumpulkan linknya waktu biasa nanti saya juga saya like dan subscribe tenang aja saya saling berbagi oke ini perkenalannya sekarang kita masuk ke materi ya oke ini baru intro ini baru intro tapi slide-nya cukup lumayan panjang 60 jadi kita diskusi ngobrolnya lebih panjang biasanya material ini material ini definisi investor arsitektur sama application ini kita akan bicara cerita banyak oke sudah tahu kan IoT mahluk apaan itu tapi yang jelas kalau bicara di sini kita akan bicara kita membuat sebuah sesuatu kalau dari dulu kita mungkin mengenal istilah stand alone sama client server kalau komputer yang masih stand alone mungkin hanya kita menginstall sebuah aplikasi yang hanya digunakan oleh masing-masing perusahaan sesuai kebutuhannya terus kemudian berkembang menjadi client server aplikasinya digabung berdasarkan berbagai macam kebutuhan user dalam satu aplikasi yang diletakkan di dalam server dan masing-masing client masing-masing user bisa mengakses program yang sama sesuai dengan hak akses dari masing-masing user-nya tersebut berkembang lagi bagaimana client server tersebut berada atau posisinya berada dari jauh dari tempatnya kita berada maka muncul sebuah internet di sini saat ini sudah ada yang bilang internetnya sudah ke 4.0 internet tidak hanya sebagai pengumpul data atau apa namanya komunikasi data tapi sudah lebih ke interaksi interaksinya ini artinya bisa tidak hanya satu arah tapi juga bisa dua seperti apa dengan internet kita bisa mengatur misalkan coffee maker saya termasuk bagaimana jadi gini misalkan Bandung lagi hujan saya dari kampus mau pulang ke rumah kehujanan pak tor lagi gitu kan jadi perangkat perangkat coffee maker yang terhubung di rumah yang ada di rumah saya terintegrasi sedemikian rupa dengan istilahnya smart home sehingga dia bisa mendeteksi bahwa saya sudah dalam radius satu kilo dari rumah misalkan begitu satu kilo dari rumah saya sudah tahu menuju mau menuju pulang coffee maker saya sudah langsung on dan menyal coffee nya kan seru tuh itu sampai rumah tinggal masukin ke cangkir minum kan enak lagi hujan pulang ke rumah pingin yang enget enget kan wah gak ada termos manasin dulu kompor nunggu 5 menit udah tambah kedinginan nah ini salah satu trik atau cara dengan adanya internet yang sudah saya yakin hampir semua rumah pasti memiliki internet saat ini wifi internal jadi dikomunikasikan sedemikian rupa sehingga tadi saya di jarak sekian coffee maker nya sudah nyala karena jarak sekian itu sudah ada prediksi bahwa sampai rumah itu sekitar 5 atau 10 menit lagi jadi kopi nya sudah nyala sehingga 5 atau 10 menit lagi kopi nya sudah dalam masak dan siap dihidang bagaimana kalau saya bikin buat indomie ini bikin robot indomie bikin robot yang bisa bikin indomie telur hornet itu kan salah satu invention salah satu cara jadi begitu 5 menit menjelang ke rumah langsung nyari indomie buka buka masukin gimana cara bikin ya milih indomie sudah ada mau indomie rasa kari ayam tai ayam tinggal milih tapi ya belum dikita mungkin belum tapi mungkin anda bisa bikin nanti ya oke saya lanjutin ini saya lihat saja nah so thingnya itu apa iot internet of thing internet yang sudah kita bicarakan thingnya itu apa thingnya adalah sesuatu yang ada di sekitar kita gitu ya jadi kayak tadi saya bilang kita sehari-hari makan indomie pak saya sehari-hari minum kopi pak nah kopinya bagaimana supaya ya tadi saya bangun tidur pun terbangunnya bukan karena alarm terbangunnya karena aroma kopi arabikanya yang sudah di rus kan beda tuh jadi bangun gitu kan kayak saya sering bangun tuh gara-gara bau ikan asin wah ini nyonya bikin ikan asin baunya tuh udah langsung wah itu bikin langsung lapar nyimpinya pun kok saya nyimpi makan ya tapi kok baunya gini wah ini bau makanan bentar lagi itu contoh sepele wah saya ngomong makanan yang jomblo-jomblo pada ini nih pada nangis nih oke jadi kita bicara thingnya ini apa thingnya ini adalah segala sesuatu yang mungkin ada di sekeliling kita setiah hari-hari yang bisa kita siapkan untuk sesuatu yang lebih lebih apa namanya membantu lebih dapat berinteraksi dengan kita ini ada gambar sepatu nah gimana caranya supaya sepatunya juga bisa menginfokan ke kita bahwa aduh ini berat badan anda sudah berlebih nih atau pak kurang 5 kilo lagi nih jalannya akhirnya bisa membantu seperti itu saat ini apa namanya berbagai macam yang bisa kita bisa kita kolaborasikan ya banyak banget nih thingnya itu apa ada yang bicara smart home smart city ada telemedicine dan healthcare ini apalagi telemedicine healthcare ini saat ini sangat-sangat membantu banget saya yakin anda juga mudah-mudahan juga merasakan karena kalau sakit terus kemudian lari ke puskesmas atau lari ke klinik saat ini agak beresiko ya kalau langsung ditangani kalau gak ditanganinya gara-gara sedang covid gitu kan nah ini ini apa namanya beresiko banget gitu ya jadi banyak yang sudah mulai menggunakan telemedicine telemedicine healthcare ini digunakan aplikasi halorok dan sebagainya gitu ya berdiskusi dengan tenaga medis ada building management juga bagaimana untuk misalkan menghemat energi listriknya listriknya dia bisa mendeteksi kalau ada orang di kantor maka lampunya masih nyala tapi begitu orangnya sudah gak ada di kantor berarti lampunya bisa dimatiin salah satu building management seperti itu dia bisa mendeteksi berapa orang yang ada di dalam ruangan caranya gimana Pak bisa pakai sensor gerak bisa tapi sensor gerak juga harus hati-hati karena jangan-jangan ada tikus di dalam kantor dia gerak dia nyalain lampu karena sensor geraknya sensitif kita harus atur sensor gerak yang seperti apa yang harus menjadi trigger terus berarti bagaimana Pak bisa saja sensornya bukan dari sensor gerak tapi dari tapping karyawannya ada sekian yang masuk dan begitu keluar berkurang sekian berarti ada tinggal sekian orang tapi udah keluar semua berarti udah gak ada orang silahkan dimatikan lampunya auto lock misalkan listrik-listrik yang tidak diperlukan dimatiin tapi jangan listriknya server yang dimatiin gitu ya atau sama jabong listrik server dimatiin gitu ya minimal AC dan sebagainya dan jangan juga matiin listriknya akwarium ikannya tewas semua nanti gitu ya ada juga agriculture dan automation nanti ini kita bisa bahas di belakang ada vehicle pets asset monitoring dan controlling dan sebagainya banyak deh saya pasang apa namanya GPS di kucing saya jadi gak ada istilah kucing kemana ya dilihat aja di GPSnya gitu kan kucingnya lagi kemana lagi ngapel di kucing sebelah gitu kan jadi udah ketahuan gitu kan saat ini banyak yang masih belum memanfaatkan GPS untuk hewan kesayangannya lanjut kita bicara IoT versus cyber physical system bagaimana urusannya dengan security karena saat ini banyak sekali IoT yang buat diproduksi tapi masih rentan dengan security nya karena biasanya patching nya dan sebagainya bisa di hack dan sebagainya nah ini juga sebenarnya jadi salah satu tantangan bagi Anda bagaimana nanti bisa mengamankan dan ini juga jadi satu peluang juga untuk ditugas akhir biasanya ada yang mengangkat topiknya keamanan IoT misalnya kita bisa meyakinkan keamanan IoT tersebut tidak sembarang orang-orang bisa mengakses contohnya adalah IoT yang kita pasang kamera kamera yang ada orang bisa ikut ikut ngintip kamera itu ngapain itu suaranya jangan jadi itu bisa jadi salah satu hal yang bisa digunakan sebagai keamanan juga oke ini saya gak bahas banyak silahkan aja IoT versus AI nah ini kalau udah gini memang kita akan bicara IoT won't work without AI AI is not dependable on IoT bisa dibilang disini IoT berdiri sendiri sebenarnya bisa tapi dia hanya jadi perangkat atau tools saja tapi begitu digabungkan dengan IoT maka dia akan bisa apa namanya menjadi sesuatu yang lebih baik contoh tadi kalau saya punya kamera dia hanya just camera saja kan dia hanya sebatas kamera untuk mengcapture aktivitas yang di hadapannya ini begitu ditambahkan dengan AI berarti kita bisa menambahkan atau apa namanya tidak hanya sekedar merekod tapi juga mengetahui bahkan bisa memberikan informasi contoh misalkan saya pasang kamera di rumah saya saya akan lihat atau saya bisa tahu bahwa ada bapak-bapak pakai baju hijau pasti langsung bilang bentar lagi paket bentar lagi bilang seperti itu jadi bisa didefinisikan seperti itu atau ternyata ada orang yang tidak dikenal oh malah yang datang ternyata saudara langsung tahu bahwa oh ini yang datang saudara informasi ditangkap dari perangkat IoT-nya tanpa adanya AI pasti tidak akan menjadi sebuah integrasi yang baik oke ini bicara tiers dari wireless sensor network dan IoT kita di mana wireless sensor network bekerja terus kemudian perbedaannya saya cepetin aja deh karena ini bisa dibaca ya oke saya coba AI enable IoT ada tiga komponen pertama yang terlibat secara langsung yang pertama adalah pastinya artificial intelligence kemudian medianya untuk berkomunikasinya networknya dan ada datanya masalah yang paling sering terjadi di dalam IoT ini dia tidak bisa mengimpan data yang cukup besar terangkat IoT memori kapasitasnya kecil dan transfer rate pun juga sangat kecil sehingga dia perlu sebuah jaringan yang stabil kalau bicara 5G saya tidak tahu kita ngomong 4G aja masih belum jelas di Indonesia ngomong 4G aja masih belum merata masih ada yang begitu muncul tulisannya GPRS muncul 3G aja mending tulisannya GPRS terus pie kita ngomong 5G bahkan di luar sana sudah ngomong 6G 6G kita belum kapan saya tidak tahu karena untuk pindah ke 5G mungkin butuh mungkin perlu berbagai apa namanya kesiapan kita artinya kesiapan cuma dari provider mungkin kita juga karena pasti ganti semua per device-nya kemudian ada big data karena volume data ini yang semakin kesini mungkin semakin besar tidak hanya menyimpan satu data saja bahkan seluruh data tersimpan dengan baik lanjut ada beberapa segmen saat ini secara konsep ada beberapa segmen yang bisa dilakukan di AI IoT pertama wearables bisa digunakan ini yang yang saya lakin sekarang tidak langsung Anda gunakan ada yang menggunakan smartwatch mungkin smartwatch-nya selain buat jam tangan tapi juga untuk kesehatan bisa mendeteksi apa deteksi jantung heartbeat-nya mungkin juga bisa mendeteksi apa namanya error oksigen dalam darah dan lain sebagainya detak jantung lukosa mungkin ada juga yang menggunakan wireless earbud biasa pakai iPhone pasti telinganya ada putih-putih itu yang wearables jadi beberapa segmen pertama yang biasa menggunakan AI dan segmen berikutnya ada yang kita sebut dengan smart home tadi yang kita bahas sedikit disini kita bicara bagaimana definisi smart home itu seperti apa karena kita bikin rumah yang nyaman kita bisa bikin berbagai hal contoh misalkan kalau anda mau bikin smart living rumahnya sudah terintegrasi dengan baik contohnya begitu kita masuk rumahnya bisa mendeteksi mood kita seperti apa sedang bad mood kah good mood kah kalau sedang bad mood mungkin silah begitu masuk langsung di setelin lagu-lagu yang tidak terlalu keras kan metal kalau lagi good mood tidak apa-apa dikasih lagu metal biar manggut-manggut saja kepalanya kemudian melihat suhu badan begitu masuk suhu badannya karena kepanasan langsung AC-nya di set supaya dingin bisa banyak seperti tadi lembrak coffee maker datang kopinya sudah siap diminum ada lagi apa namanya tadi Indomie-nya sudah jadi karena habis keujanan atau habis kepanasan malah sudah siap oke ini jusnya sudah jadi banyak ada smart city beberapa kota sudah mulai menerapkan seperti ini kayak di Bandung kalau yang tinggal di Bandung mungkin kalau sudah lewat jalan bypass mungkin sudah sudah lihat ada beberapa speed trap saya tidak tahu juga sih pokoknya ada perangkat yang menampilkan kecepatan Anda apakah itu nanti akan jadi speed trap saya tidak tahu karena saya belum dengar nih ada isu-isu beredar misalkan ada orang yang kena denda gara-gara kecepatannya melebihi 60 km per jam atau melebihi 70 km per jam di bypass saya belum dengar juga sih atau mungkin saya yang kurang dengar saya tidak tahu juga yang jelas beberapa teknologi smart city sudah mulai diunculkan disitu terus kemudian tujuannya adalah yang tadi public safety ya kalau misalkan ada yang kecepatannya tinggi mungkin tidak tidak perlu polisi sebenarnya polisinya hanya untuk tindakan kriminal kalau untuk yang lalu lintas seperti itu cukup lihat alat tadi alat tadi pun tidak perlu apa namanya langsung nilang cukup nanti pada saat kalau menurut saya cukup nanti pada saat apa namanya pembayaran pajak baru tuh dendanya keluar semua jadi terikot tercatat tanggal sekian jam sekian kecepatan sekian pada saat bayar pajak dendanya muncul disitu jadi kok bayar pajaknya gede banget nah iya ada denda kan dia denial denying apa nah tidak tidak merasa tidak melakukan hal tersebut nah kan ada fotonya ada speed trapnya jadi itu sebagai bukti tanggal sekian jam sekian kecepatan sekian fotonya ada nih gitu kan oke mau menyangkal seperti apa alasannya mungkin bukan saya yang bawa ya bodo amat yang penting ini kendaraan harus dibayar nah gendanya itu kan seru jadi nanti ke depannya mungkin kalau udah seperti itu baru orang akan aware dengan kecepatan oke lanjut terakhir ada di fieldnya adalah smart industry nah karena saat ini otomasi di bidang industri sudah mulai marak kan sudah bicara smart plus minusnya pasti ada plusnya adalah jam kerjanya robot ini yang smart industry ini pasti akan lebih baik dibandingkan dengan jam kerjanya manusia cuma terjadinya pasti akan jadi jobless pengangguran dimana-mana tapi iya bingung juga sih harus kita harus menciptakan sesuatu yang membantu tapi ya kalau jadi jobless banyak yang jobless juga juga bingung juga sih tapi ya apa-apa namanya teknologi pasti berkembang oke ini ini bicara future iot ya kalau hanya sebatas edge computing mungkin aneh kemudian kita bicara voice AI sama vision AI beberapa hal ini pasti butuh atau perlu apa namanya concern kepada berbagai hal kalau sudah bicaranya paling bawah edge computing berarti kita bicara bagaimana transfer data kita bicara dan sebagainya dan bicara voice itu berarti urusannya masih kecepatan data tapi kemudian begitu bicara vision ini agak sedikit berat karena gambar dan suara ini yang agak sedikit kualitasnya harus diperhatikan bagaimana kalau pernah lihat film-film PSI misalkan nah itu kadang-kadang kita suka berpikirnya gini itu dia melakukan investigasi dengan cara melihat rekaman CCTV tapi setahu kita namanya CCTV itu kapasitas kualitasnya kecil sehingga kalau di dalam film seolah-olah bisa di-zoom warnanya nge-blur bisa wah dengan teknologi tertentu bisa diperbaiki sehingga bisa terlihat dengan jelas plat nomernya misalkan nah kita kan berarti sudah bicara benar-benar artificial intelligence ini salah satu feature entah memang sudah ada atau belum saya gak tahu karena saya gak ikutan main filmnya jadi yang jelas kita lihat teknologinya apakah memang sudah bisa seperti itu dengan kamera CCTV begitu menangkap sebuah kejadian bisa kelihatan plat nomernya dan plat nomernya kalau pun di zoom logikanya kan pasti akan pecah-pecah tuh gambarnya nah tapi dengan teknologi artificial intelligence kita bisa memprediksi plat nomernya angka berapa keren sudah beberapa tahun kebelakang saya suka memberikan ide ke mahasiswa saya salah satunya adalah smart parking tapi saat ini smart parking yang dilakukan hanya hanya untuk pintu masuk untuk luar dan sebagian harapan saya harapan saya sebenarnya bukan cuma itu gini misalkan Anda masuk ke sebuah area parkir mobil pastikan kita melakukan tapping dan kemudian kamera di depan akan mengcapture gambar mobil kita kan betul kan harapan saya adalah yang dicapture itu adalah plat nomernya tujuannya tujuannya adalah begitu sudah parkir biasanya kita lupa kita parkir di gedung mana ya di lantai berapa ya betul gak apalagi sudah seperti saya sudah rada-rada kita lupa gitu ya kita bantu dengan cara apa scan kartu parkirnya tadi kita arahkan ke kamera barcode reader dan sebagainya nanti dia bisa menginformasikan oh pak bapak parkir di lantai sekian di blok sekian di tiang nomor sekian terus cara kerjanya gimana pak ya tadi begitu kamera mengcapture pada saat Anda masuk memfoto kan terlihat kan nomor platnya kita harus mengisi nomor platnya terlihat nomor platnya nomor platnya ini begitu nanti saya lupa saya scankan barcode saya barcode nya akan mencari gambar tadi dan gambar tadi akan mencari di seluruh lantai melihat apa namanya mobil tadi ada di mana kira-kira pak berarti kameranya jadi banyak ya pak kan tinggal nanti membandingkan dengan AI kita bisa cari di lantai sini kameranya yang head plat nomor ada di lantai berapa ada di gang yang mana ada di blok parkir yang mana itu bisa bisa tapi ya muat juga ngodingnya tapi kalau video bisa saya kan bisa kalian anak-anak telekom kan oke-oke biasanya encer gampang tinggal implementasinya karena kameranya gimana caranya ditempatin di masing-masing blok tempat parkir nanti tinggal dicari jukanya seperti itu implementasinya yang muat niatnya bagus membantu orang yang lupa oke lanjut smart or intelligent ini udah kayak gini ya intelligent lebih tinggi daripada smart sama smart lebih tinggi karena smart itu adalah derajat intelligent tingkat tingkatannya oke infrastructure dan arsitekturnya kita bicara hardware network dan software infrastructure di dalam IoT ini semua saling terhubung gak mungkin berarti sendiri infrastructure cloud network infrastructure thing sama penghubung saya punya komponen IoT sensornya ada connectivity data processing sama ada user interface ada UI bagaimana keterkaitannya ya pasti secara gak langsung kalau kita sudah bicara yang untuk menggunakan smartphone pengguna smartphone kita akan bicara user interface dengan komunikasi datanya terus kemudian dikonekkan dengan networknya sampai terhubung dengan sensornya atau kalau memang smartphone nya sudah terhubung dengan device dan terkonek dengan jaringan di dalam jaringan di dalam smartphone nya ya ini sebetulnya bagaimana kita memproses sensor ini dia meng-collect data oke ini saya skip juga silahkan dibaca sudah pasti tahu ya tujuan sensornya seperti apa nah ini ini beberapa sensor yang saya yakin di smartphone beberapa ada bahkan mungkin ada yang komplit semua di dalam smartphone nya motion velocity apa namanya humidity magnetic RFID NFC gitu ya tilt vibration position mungkin gak gak semua ada yang chemical gas nya mungkin gak gak semua ada yang seperti itu oke ini beberapa fungsi sensor yang ada di dalam smartphone anda oke nah kemudian untuk connectivity ini yang umum mungkin kita bicara bluetooth zigbee dpye itu umum yang selebihnya ini ada Lora ada Fc dan sebagainya ini untuk connectivity menghubungkan antara perangkat IoT anda bagaimana datanya disimpan dianatisis dan di kontrol feedback nya seperti apa oke ini selalu dibilang dari awal UI UI kita bikin sistem bagus tapi UI nya tidak menarik atau malah jadi bikin bingung penggunanya waduh deh nah kadang-kadang ada satu masalah lagi Pak gimana caranya kalau di dalam smartphone dengan ukuran seperti itu kita bisa memberikan informasi informasi yang informatif kan umet juga gitu ya beda dengan kalau menggunakan komputer layar segede gini tampilannya mau naruh naruh gambar apa aja bisa tapi begitu layar sekecil ini ini pun menggunakan TFT ya jadi menggunakan layar LCD yang kecil ini pun kita masih bisa tapi bagaimana kalau yang menggunakan HP ya dibuat sedemikian rupa yang bisa menarik terus matakunya sendiri sih IMK ya tapi saya kan sudah pada dapat IMK kan interaksi manusia komputer ya jadi itu bikin sebuah tampilan yang bikin orang tidak jenuh mungkin semenarik mungkin connectivity sensor device AI ini future prospectnya ke depannya bagaimana kita bicara komunikasi datanya connectivity nya menggunakan apa mungkin ke depan connectivity nya menggunakan telepati jadi gak perlu gak perlu gimana-gimana dokter begitu datang sudah langsung lihat oh bapak sakitnya ini udah langsung ini atau dari melihat fitur wajah muka dengan menggunakan kamera kamera depan langsung kelihatan oh pak ini sakitnya ini kelihatan bahkan mungkin kalau anda lagi ngobrol dengan teman tapi di posisi lagi toilet langsung ketahuan karena sensor baunya kekirim lo lagi di kamar mandi bahunya nyampe ke sini kalau lo lagi di toilet penggunaan IoT dari dulu sampai sekarang ini peningkatannya juga tajam sekali sudah harus apa ya aware ya jadi sudah mulai siap-siap mungkin nanti kedepannya dalam baju pun juga sudah ada nih sudah ada perangkatnya tadi saya bilang smart test mungkin ya sudah ada sensor untuk mengukur kebadan ketahui detak jantung ketahui kita posisi sedang jalan sedang lari sedang berdiri sedang duduk atau sedang tidur atau malah tersungkur di bawah tergang jatuh ada yang bikin smart helm helmnya smart di layar kacanya bisa terlihat juga apa namanya chatnya yang ngobrol siapa bisa chatting gue pak itu di film salah ya bisa lah seperti itu nah ini contoh challenge-nya korelasi antara temperatur dan energi consumption nah cara arsitek deployment-nya sudah mulai seru jadi disini kita bicara untuk penampilan bagaimana penempatannya seperti saya bilang tadi memang mata kulai ini tidak seperti ini tapi kita juga lebih mementingkan smartphone-nya tapi yang jelas ini infrastructure deployment yang terjadi kita bicara client A dan client B bagaimana dia berkomunikasi bukan apa terus kemudian dikirimkan data yang informasinya bisa masuk model reference-nya dari Cisco 7 layer OC sebenarnya bukan Cisco sih 7 layer OC cuma kita bicara disini bagaimana kolaborasi aplikasi data abstraksi akumulasi S-computing-nya konektivitas sampai disini class-nya cara kolaborasinya kalau bicara reference yang paling dasar adalah yang dari 3 layer 4 layer 5 layer 3 layer-nya ini kita bicara 3 layer-nya ini kita bicara langsung dari perangkat sensor dari aktuator-nya terus komunikasikan dengan network dan diaplikasikan ini yang apa namanya paling basic sedangkan layer kedua kita bicara layer data processing-nya jadi penggunaan aplikasinya tadi kalau misalkan di layer yang paling bawah tadi yang 3 layer misalkan kita bikin sensor motion detector dibikin itu motion detection kita pasang terus kemudian di aplikasi kita hanya muncul ada orang atau tidak dan begitu masuk 4 layer kita ada data processing penambahnya di data processing ini yang dilihat adalah ya tadi siapa yang gerak tadi orangnya siapa itu yang bergeraknya seperti apa kayak misalkan kalau di beberapa hotel lampu di kamar mandinya sudah menggunakan motion detection tapi sering di kompan juga kenapa karena kalau di kamar mandi dipasang motion detection kalau pada saat buang air kecil mungkin tidak masalah tapi buang air besar jadi masalah kenapa tiba-tiba lampunya mati kok bisa mati kan ada motion detection lagi buang air itu kan pasti diem ngelamun lebih dari 1 menit dianggap tidak ada gerakan pasti lampunya mati langsung baru kita kaget beda dengan buang air kecil karena waktunya sebentar pasti juga pergerakan yang terjadi pengalaman tadi oke terus kemudian di 4layernya baru kita bicara tambahannya adalah bisnis modelnya seperti apa kalau misalkan tadi saya bicara bagaimana saya pasang kamera terus untuk mendeteksi bahwa yang datang ke rumah saya itu adalah memang saudara atau orang lain kalau tadi tukang kirim paket tukang kirim paketnya itu maksudnya bisnis layer bisnis layernya tadi kalau kita bicara toko hijau toko hijau pada saat anda beli barang anda pasti akan ingin tahu sudah sampai mana barangnya di sisi lain bukan cuma anda yang ingin tahu barangnya sampai mana penjualnya pun ingin tahu barang saya sudah nyampe atau belum kalau sudah nyampe berarti saya bisa menerima pembayaran dari ini itu rekening bersama tadi kan next nah materi terakhir tentang application contoh-contoh nanti application area IoT ini semua sudah merambah ke berbagai sektor silahkan sebut kira-kira yang belum perlu pakai komputerisasi apa yang di chat coba saya ingin tahu bidang pekerjaan atau bidang apa yang belum butuh belum perlu komputer lah minimal saya akan di chat kalau ada yang menemukan 1-2 menit yang pekerjaan apa yang belum memerlukan komputerisasi komputerisasi pasti nanti akan bicaranya IoT ada ada yang menemukan pak penjualan si goreng di pinggir jalan pak itu juga secara tidak langsung dia sudah menerapkan komputerisasi cuma komputerisasinya personal karena secara tidak langsung dia tahu menebang pohon sudah ada kita pernah lihat beberapa video apa namanya agriculture kan tidak cuma menebang pohon mindahin pohon sudah menggunakan robot pelaut oh pelaut pasti butuh navigasinya dong navigasinya dari mana kalau di film-film melihat rasi bintang sih bisa kan tidak perlu komputer di rasi bintang tapi pertanyaannya Anda masih hafal rasi bintang kita aja mungkin karena mungkin bukan orang pelaut kalau pelaut navigasinya diperlukan laundry laundry masih bisa dong pendaki gunung nah pendaki gunung tapi profesi pendaki gunung pelukis nah pelukis bisa tuh menjaga makam waduh ini apa namanya out of the box semua nih oke oke jadi kalau disini kita bilang pelukis ada juga yang lukisan dari robot tapi mungkin abstrak ya lukisannya gak jelas tapi kalau pelukis beneran pasti gak butuh komputer ya betul dia butuhnya kanvas tapi sekarang pun ada yang dia melukisnya menggunakan media komputer nah yuk berarti Anda masih bisa beralih profesi tukang parkir wah kalau tukang parkir kalau bawa komputer gak lucu juga tapi tukang parkir yang di dalam mal udah komputerisasi tuh jadi tukang parkirnya yang di pinggir jalan ya yang kita datang dia gak ada yang kita pulang dia nongol gitu datang tak diundang pulangnya nongol itu kalau tukang parkir yang seperti itu ya tapi tukang parkir di mal kan dia udah komputerisasi banget malahan jaga makam ya berdasarkan hafalan jadi kalau Anda tidak tahu dimakamkan dimana tukang makamnya pasti dia tahu oh bapak ini ada disini itu dia komputernya komputernya ada di kepala jadi dia tahu nama-nama makamnya makam bapak ini disini makam bapak ini disini itu komputerisasinya ada di kepala dia oke kita lanjut ya jadi disini iot application area jadi disini kita bicara segala sesuatu yang sudah saat ini sangat sangat menggunakan atau sangat bisa digunakan menggunakan consumer elektronik otomatik transport detail banking environment infrastruktur utilities dan sebagainya semua ada consumer elektronik toko ijo pasti si tukang kurirnya begitu datang dia akan melakukan scan atau melakukan scan barcode-nya untuk langsung memberikan informasi bahwa paket sudah nyampe begitu paket diambil kalau anda pelaku bisnis ada kurir yang datang untuk mengambil paket anda dia juga bisa melakukan scan code dan sebagainya otomatif transportation nah biasa pakai gojek grab dan sebagainya ini juga sudah melakukan sudah familiar ya dengan retail banking juga sama elektronik data setter mesin EDC gitu kan dan transaksi perbankannya juga jelas disitu ada environmental ada beberapa kota ada yang dengan sensor polusi di berbagai titik kalau Jakarta sudah banyak punya parking and home roads and rails ini juga infrastruktur yang sudah mulai banyak hanya mungkin belum banyak yang baik jadi ya hanya investasinya cukup cukup lumayan utilities ini smart gate dan sebagainya ini salah satu smartphone-nya nah ini health building-nya ini di sisi kesehatan kayak misalkan sekarang pandemi banyak orang beli oximeter dulu saya beli oximeter harganya jutaan sekarang harganya 100 ribu aduh semakin banyak diproduksi berarti semakin murah smart city proses industri sama gift ini beberapa aplikasi banyak oke 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 cerah konsep smart city mungkin secara tidak langsung anda belum melihat tapi secara tidak langsung juga sebenarnya sudah sudah ada kayak disini bisa disebutkan ada yang smart parking traffic congestion intelligent transportation traffic congestion nya ini di lampu merah karena bisa tahu kalau kalau lebih panjang mungkin jurnya akan di sedikit lebih lama tapi yang biasa bandung pasti gak akan setuju dengan istilah ini karena di samsat tuh perempatan bypass samsat tuh orang bandung ngacung itu saya bisa ambil main game dulu di lampu merahnya betul gak kalau yang main buka komputer pun main zoom pun bisa mungkin disitu main point blank disitu juga bisa karena lampu merahnya lama banget nah lamanya pun bukan karena dia gak lakukan smart traffic congestion nya tapi karena mungkin ada unsur tertentu pernah lihat gak ada polisi berdiri di salah satu coin box berdiri di kotaknya telkom kotak telkom itu ada button button itulah yang menyebabkan tambah lama dipencet disitu ya tambah lama merahnya makanya mungkin kalau orang bandung pasti akan tahu lampu merah yang paling lama di bandung dimana bypass oke lanjut deh smart city kita hubungannya dengan teknologi banyak yang bisa kita langsung gunakan dari tuhu detak gantung heartbeat smartwatch dan sebagainya pokoknya ini udusannya nah di agrik culture yang ini ada saya yakin ada mahasiswi yang cewek-cewek di sini di hobi tanaman karena caranya supaya tanamannya kita gak capek-capek apa namun kiramin tanaman kita pasang kelembaman kirnya tanahnya oh ini waktunya disiram oh ini jangan disiram karena tanahnya masih ada oh ini memang tanamannya karakteristiknya dia butuh banyak air peralatannya sensornya dan sebagainya yang terakhir yang paling seru di sini tadi saya bilang di jalan yang saya dengar kemarin Tesla sudah masuk Indonesia pertanyaan sepelenya adalah kira-kira super komputernya mobil Tesla ketemu ibu-ibu pakai mobil Matic gimana menurut kalian mobil Tesla di belakang motor Matic ibu-ibu bisa bodoh itu mobil Tesla kenapa lampu sen motor Matic ngasih sen ke kanan mobil Matic mobil Tesla pasti akan ke kiri tapi ternyata mau sen ke kanan ibu-ibunya belok ke kiri Tesla bisa bengong kasian mobil Tesla yang sudah dikasih autopilot cuk juga di Indonesia belum berarti kalau ada yang nyebrang lari mobil Tesla bisa nge-remond oke next disini bagaimana kita bicara truck of vehicle mobilnya bisa saling komunikasi untuk memberi tahu siapa yang nanti akan didahulukan ini contoh disini misalkan kira-kira ada ada mobil pribadi ada mobil ambulan ada mobil polisi ada mobil pemadam kebakaran nah siapa yang boleh lewat duluan pemadam pak kenapa alasannya apa undang-undangnya pak nah ya itu undang-undangnya sebenarnya kalaupun kita atau anda nggak jawab undang-undang harusnya anda jawabnya dari ninu-ninunya pak ninu-ninunya itu yang dilihat warnanya sebenarnya pernah membedain nggak atau pernah lihat nggak ninu-ninunya itu kan ada tiga warna merah biru sama kuning kenal nggak kenapa yang didahuluin kalau udah kayak gitu yang merah pak ada ada polisi warna merah ada ambulan warna merah ada damkar warna merah nah baru udah kayak gitu yang prioritas paling tinggi siapa ya damkar yang kenapa karena dia berusaha menyelamatkan orang tapi juga sebenarnya ada lagi ambulan bisa didahulukan karena apa dia juga nyelamatin orang kan sebenarnya cuma nanti beda sirenenya kira-kira sering denger nggak perbedaan sirenenya damkar sama sirenenya mobil ambulan kalau damkar bunyinya gimana beda pak kalau damkar itu kayak lebih intens gitu kayak ngusirin-ngusirin orang gitu pak lebih intens dia lebih panjang kan nii gitu kan bukan nino-nino tapi nii jadi jadi apa namanya intensitas tinggi gitu ya intensitas tinggi dan tidak putus ambulan juga sebenarnya ada syaratnya nggak cuma nino-nino jadi kalau ambulan mau mau ngambil orang sirenenya hampir hampir mirip dengan damkar ini bukan nino tapi ini wah ini lebih panjang gitu itu dia mau ngambil orang tapi kalau sudah ada orang di dalamnya sudah ada pasien atau sudah ada dalamnya nah sirenenya beda lagi tapi mungkin banyak juga udah ambulannya nggak tahu yang dipakai yang mana yang penting ini nino-nino nyala apalagi yang paling seru yang paling viral di kita itu yang malah bawa ambulan yang bawa jenazah saya bingung yang malah bawa jenazah malah yang yang apa namanya ya yang diprioritasi ya apa istilahnya banyak orang bersimpati gitu malahan malah ada ada komunitas saya nggak nyebutin tidak menyuruhkan tapi komunitas seolah-olah ya lebih sebuah jenazah itu ngebantuin gitu ngebantuin apa ngusirin ya apa ya memberikan jalan gitu ya kan kalau yang harusnya mau kalau mau yang mau diberikan jalan itu malah yang damkar tadi gitu kan atau ambulan yang memang bau menjemput orang atau lagi bawa pasien bukan malah kereta jenazahnya gitu apa yang sudah terjadi terus kira-kira kalau di tengah perempatan ini ada kereta api siapa yang boleh lewat duluan ini pertanyaan konyol kalau Anda bilang damkar tetap harus lewat duluan pak waduh ya yang jelas kereta api ya kereta api sudah benar-benar prioritas tinggi acal jangan kayak yang di solo ya sering sering lihat nggak video-video youtube di solo ada kereta api tengah jalan orang parkir malah di relnya ini kan kita bingung ini orangnya ngerti nggak sih kalau ini rel kereta malah parkir disitu kalau ditubluk marah gitu kan yang di pasar apa itu pak yang di pasar itu iya pasar apa tuh pasar baju jadi kan iya ini yang yang nggak ngerti aturan siapa ya ditabrak ditabrak viral nggak ditabrak lebih viral lagi ini yang godok siapa gitu tapi ya yang jelas kalau bicara seperti ini ini kalau sudah benar-benar smart traffic ya smart traffic seperti ini ambulan mau lewat karena saya pernah mengalami pribadi jadi diberhenti di perempatan dari jauh memang sudah terdengar suara sirine sirine-nya itu dan sirine-nya kita langsung tahu wah ini mobil damkar tapi mau gimana lagi kita lagi berhenti lagi berhenti karena lampu merah harusnya begitu si damkarnya mau lewat lampunya harus segera hijau dong lagi kalau saya lagi berhentinya di perempatan di Badung yang di samsat yang kebayang angkanya sudah ke nol pun belum hijau malah balik lagi angkanya seratus tapi masih merah jadi kan harusnya kalau sudah smart traffic seperti ini begitu ada ambulan atau ada mobil-mobil yang tadi yang emergensi yang mau lewat harusnya segera diijaukan terjadi sampai dia di belakang saya pun kita mau pinggir kemana orang sebelah kanannya kita adalah separator pembatas jalan sebelah kirinya ada mobil akhirnya kita ikutan ngelakson mobil depan pun ikutan ngelakson yang ada motor-motor di depan masih diem karena ini kan lampu merah ini yang goblok siapa belakang kita itu dampkar mereka nabrak kita pun mereka gak salah karena mereka sudah minta prioritas tapi kan kita gak bisa gerak jadi sistem transportasi kalau sudah seperti itu itu seru bagus kita sampai ngelakson-ngelakson akhirnya motor-motor baru ngeh itu dampkar mau jalan akhirnya dia merobos semua merobos lampu merah yang di sebelah sebelahnya yang sebelah kiri kanan jalannya akhirnya memberikan jalan lewat merobos itu bukan karena apa-apa kita gak bisa pindah nah dampkar mau lewat kita mau lewat kan kalau lihat yang di luar negeri itu ada ambulan lewat mereka benar-benar memberikan jalan kan kayak di Indonesia ada ambulan lewat emang mereka ngasih jalan tapi udah hanya ngikutin ambulan betul gak karena saya ngikutin pasti jalannya cepat ini Indonesia banget karena dengan ngikutin ambulan pasti jalan terbuka terbuka untuk saya dan saya bisa sampai tujuan dengan cepat juga sih tapi yang sudah ada memang agak susah hilangkan budaya oke next ada fall heart care dipasang IOT nya bisa diberbagai hal hilang saya bikin smart press untuk pasien saya tahu pasiennya ini sedang ada di kasur atau ternyata sedang terlentang di kamar mandi karena jatuh sesnya akan menginformasikan keberadaan saya di pasien contoh cell implementer oke itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini jika ada pertanyaan di lanjut dipersilakan monggo selama-lama hari pertama bisa diskusi-diskusi saja oke sambil menunggu pertanyaan sekiranya bisa diaktifkan kameranya kita mau capture untuk keterluan rapor ke rodi sebagai berita acara ya kan yang bisa terima kasih terima kasih terima kasih LMS yang bisa aja yang bisa beri ceweknya ada ada banyak perempuannya biasanya teknik itu langkah perempuan welcome cukup banyak ya silahkan yang bisa oke saya capture dulu ya yang ada di halaman oke satu dua tiga oke 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 Terima kasih. Oke, ada pertanyaan mungkin? Sebelum saya akhiri pertemuan hari. Seperti saya bilang tadi, pertemuan hari ini saya record ya. Jadi, setelah selesai recording, terus kemudian saya upload di YouTube, share informasi grup WhatsApp, mudah-mudahan semua sudah dari situ. Dan bisa di... Bisa di... Untun, Pak. Ya, gimana? Slide-nya bisa ditaruh di LMS, Pak. Karena yang di LMS tidak bisa diakses, Pak. Tidak tahu kenapa, Pak. Slide klik di itu ya. Tidak bisa diakses, request that could not be found. Anda loginnya, kalau tidak salah, harus pakai ini. Tapi kalau tidak bisa, saya kirim lagi. Karena itu default yang dari Pak Bayu sih. Kalau saya klik itu harusnya bisa. Karena kemarin saya juga sudah coba. Jadi, di klik di... Apa namanya? Head. Oke. Ini grab 0.4 ya. Ini grab 0.4 ya. Oke, ada kelihatan ya. Nah, yang ini kan? Yang ini, kalau saya klik, dia langsung download kok. Oh, kemarin saya bisa dapetin dari sini. Juga tadi pagi dari situ, Pak. Langsung bisa, Pak. Hah? Ada yang bisa? Tadi pagi, saya bisa, Pak. Tadi pagi, jam 6-an gitu. Oke. Ini ada samping ini. Saya kemarin juga dapat ngambilnya dari sini. Oh, nggak bisa ya? Saya soalnya dari kemarin nyoba terus. Nggak bisa gitu, Pak. Nggak tahu juga kenapa. Oke, oke. Jadi, nggak apa-apa. Nanti saya coba bikin satu lagi. Pak, mungkin dari sini. Harusnya di sini. Langsung muncul download, kan? Biasanya gitu sih, Pak. LMS-nya nih, lagi something. Nggak apa-apa. Nanti kalau memang ini nggak bisa, nanti saya coba share di grup W aja ya. Karena kalau saya tulis lagi kan lucu juga. Paling yang sama kok. Oke, Pak. Saya share di grup W WhatsApp aja ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ayo, sama-sama. Oke, jadi untuk AI-nya seperti itu. Kira-kira ada yang lagi yang ditanyakan. Kira-kira nanti ngapain dan pastiin dari sekarang sudah punya tim-nya ya. Pun cuma berdua ya. Itu tim gitu, kan? Buat itu tim. Sepertinya masalah memang ini LMS-nya. Saya klik participant dari tadi, muter. Nggak langsung nongol. Kayaknya, Bang, Pak. Iya, silakan, silakan. Itu buat anggota kelompok itu maksimum berapa ya, Pak? Dua, berdua. Maksimal berdua saja. Tanya kalau bertiga berantem biasanya. Kalau dua ini seru biasanya. Harus sehati gitu. Atau sejodoh mungkin bisa. Ada yang cintaku bertemu di Telkom? Chinlock, Chinlock. Oke, dan tadi saya bilang juga tidak harus menggunakan alat. Kalau memang Anda mau bikin alat pun ya bolehkan juga, silakan. Pesan dari Pak Bayu itu, untuk mata kuliah ini tidak wajib pakai alat, tapi silakan gunakan semampus mungkin smartphone Anda. Jadi sensor-sensor yang ada di smartphone itu silakan disimpan. Pak, mungkin enggak nanti pada saat presentasi topiknya sama, Pak? Ya, topik mungkin sama pasti. Tapi UI-nya pasti beda dong. Silakan di... coba gitu ya. Banyak yang bisa kita buat. Beberapa yang tujuannya sama, tapi ada yang bisa mengkolaborasikan dengan berbagai hal. Setidaknya itu kita gunakan satu. Digunakan berbarengan, terus dikolaborasikan. Oke. So, any questions apa? Kan, masih saya... Saya lagi ngambek, sepertinya jasa minggu-minggu awal yang pakai banyak. Get ya LMS-nya. Berikutnya, lebih kaget lagi. Karena banyak yang ngumpulin tugas. Ngumpulin tugas, Pak. Internetnya enggak benar, Pak. Pasti dramanya mahasiswa banyak. Padahal dibuka durasi ngumpulin tugas, biasanya seminggu. Anda kebiasaan stream-nya deadliner semua. Jadi jangan nyalain internet gitu ya. Nanti kalau sudah kebiasaan deadliner, di akhir-akhir ternyata masalah. Teru itu nanti. Drama lah. Tapi bagi saya itu resiko. IOT-nya seperti itu. Ada yang hobby trading di sini? Ada yang hobby trading. Saya dengar banyak anak-anak Telkom juga hobby trader juga. Saya... Mining, mining, mining. Saya betul-betul punya komputer oke. Udah. Komputernya, kalau saya bilang, misalkan komputernya tadi ROG gitu ya. Jangan cuma buat main game. Caranya bisa ngasil duit. Caranya apa? Ya tadi, mining. Kalau Anda hobby-nya nge-game, terus jadi YouTuber gamer, ya enggak apa-apa. Bisa jadi duit juga sih. Diajarin. Ajarin enggak benar ya saya. Tapi enggak apa-apa. Selama... Positif ya. Menghasilkan positif. Dan itu bisa. Dereksperien buat Anda, silahkan. Saya katanya. Ter beberapa... Oke ya. Saya bikin mining. Selain. Sebulan bisa dapet. Menghasilin. Untuk mengganti bayar listrik. Bisa buat jadinya anak-anak. Sekarang lagi iseng. Pasangnya di cloud. Area cloud-nya yang gratis. Jadi mining-nya yang di cloud. Tapi... Yang gratis-nya itu kan bahaya apa? Oh enggak juga sih. Saya pakainya yang oracle loh. Masih secure kok. Oracle cloud-nya. Tapi memang... Mungkin untuk Anda enggak bisa jualin. Karena harus... Verifikasinya dari kartu kredit. Oke. Oke. Itu dulu. Mungkin dari saya. Untuk hari ini. Ada core flat. Ya seperti itu. Sebenarnya mungkin saya bisa sampaikan. Dialek mungkin ketahuan ya. Orang mana. Penglahirnya Surabaya. TK-nya di Cimai. SD-nya... Ya. Bali. Surabaya lagi. SMP... Lampung lagi. SMA juga di Lampung. Terus kemudian SMA... Hilang kelulusan. Saya pindah lagi. Baru pindah ke Bandung. Pun pindah ke Bandung. Karena saya niat merantau. Karena orang dipindahin lagi ke Surabaya. Daripada saya capek pindah-pindah. Saya SMA terakhir di Bandung. Sudah masuk ke Bandung. SMA paling top. Bukan top pinternya. Top baungnya. Mungkin udah tahu. Saya sebut Briges. Mungkin udah tahu semua. SMA di Bandung. Sewa tujuh. Berantem terus. Kursusnya BPI. Zaman saya masih dateng pun. Besoknya diserbu. Diserbu sama SMAGDAGO. Tiada hari tanpa berantem. Seru juga ya. Kenangannya ada. Uliah. Ya tadi. Sempat tinggal di Banten. Cari ilmu. Sampai memimpin. Lover di Banten. Terus kembali ke Bandung. Saat ini. Sama. Pernah. Bermain-main kesana. Tahu niatnya. Kan mamat. Kuci mata. Buat yang jomlower. Jomlower. Pastilah ini. Udah tahu. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Karena saya enggak mungkin perkenalan dengan satu-satu. Ada 52 orang di sini. Sampai juga nanti. Tadi saya sudah bisa lihat. Seberagamannya. Apa ada. Terima kasih. Mungkin. Kehadirannya hari ini. Di depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Masih banyak. Assalamualaikum. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton